Intro Adik-adik kelas 12 SMA Dimanapun berada Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan Mengenai rangkaian listrik Paralel Ini merupakan materi fisika kelas 12 Semester 1 Jadi adik-adik tetap semangat untuk belajar Dari rumah Adapun tujuan pembelajarannya yaitu Secara didik mampu memahami prinsip Atau sifat daripada Rangkaian hamatan paralel Nah kita ke definisi Rangkaian hamatan paralel adalah Rangkaian yang disusun secara Berdampingan atau berjajah Ini berbeda dengan rangkaian seri Kalau rangkaian seri Itu hamatannya disusun segaris Sedangkan ini adalah Contoh lampu yang disusun secara Paralel Sedangkan ini adalah simbol rangkaian Yang disusun secara paralel Ini adalah simbol hamatan Di mana kedua hamatan ini Di rangkaian berjajah Nah ada poin penting dari rangkaian hamatan paralel Yaitu Untuk kemarin-kemarin listrik yang disusun paralel Adalah kebalikan hamatan pengantinya Sama dengan jumlah dari Kebalikan tiap-tiap hamatan Nah secara matematis Kita bisa tuliskan Persama hamatan pengantinya Dapat dirumuskan sebagai berikut 1 per Rp Rp ini adalah hamatan atau resistor Yang disusun secara paralel 1 per Rp sama dengan 1 per R1 Ditambah 1 per R2 Ditambah 1 per R3 Dan seterusnya Nah misalkan jika ada 4 hamatan Kita tinggal tambahkan disini 1 per R4 Dan seterusnya Jadi Rangkaian hamatan paralel Berbeda dengan Rangkaian hamatan yang disusun secara seri Kalau seri tinggal jumlahkan Berapa ada hamatan Tinggal jumlahkan Itulah hamatan pengantinya Nah berikutnya Adik-adik harus memahami Prinsip atau sifat Rangkaian hamatan paralel Paralel ada 4 Prinsipnya Yang pertama Nah susunan paralel Bertujuan untuk memperkecil Hamatan suatu rangkaian Ini karena Tadi kebalikannya Sehingga Hamatannya akan menjadi Lebih kecil Kalau seri Hamatannya akan menjadi Lebih besar Yang kedua Tegangan pada ujung-ujung Setiap komponen sama Yaitu sama dengan Tegangan pada ujung-ujung Hamatan mengganti Paralelnya Yang ketiga Kuat arus Melalui hamatan pengganti Paralel sama dengan Jumlah kuat arus Yang melalui Tiap-tiap komponen Nah jadi ini Misalkan ada Tiga hamatan Maka Arus yang dilewati Juga ada tiga hamatan Yang harus Dijumlalkan Kalau ada lebih Tinggal diramalkan saja Nah kalau di hamatan Seri Itu arusnya yang sama Semuanya sama Arus totalnya sama dengan Arus Pada tiap-tiap komponen Tapi kalau hamatan Paralel Itu berbeda-beda Yang keempat Susunan paralel Berfungsi sebagai Pembagi arus Nah kalau di rangkaian Seri Susunan seri Itu berfungsi sebagai Pembagi tegangan Kalau di Paralel Sebagai Pembagi arus Jadi arus total itu Akan dibagi-bagi Tiap cabang-cabang Dari komponen Komponen Hamatan Nah saya akan memberikan Contoh soal Supaya kalian Lebih Paham Nah ini contoh soalnya Kalian perhatikan Ini adalah Tiga buah Hamatan Atau resistor Yang disusun Secara Paralel Nah pertanyaan Yang bagian A Yaitu Menentukan hamatan Penggantinya Kemudian yang B Adalah Menentukan arus Listrik totalnya Mengalir Yang C Arus listrik pada Masing-masing hamatan R1 R2 R3 Dan Yang bagian D Adalah Menentukan tegangan listrik Pada masing-masing hamatan R1 R2 Dan R3 Nah mari kita bahas Nah yang pertama Kita harus menuliskan Besaran-besaran Yang diketahui R1 nya Atau hamatan Yang pertama Yaitu 20 ohm Yang R2 nya 10 ohm R3 nya 30 ohm Dan tegangan totalnya Nampol Ini tegangan totalnya Nah sedangkan ini adalah Yang ditanyakan Tadi sudah saya bacakan Sini Langsung saja kita Menyelesaikan Yang pertanyaan Bagian A Nah yang pertanyaan Bagian A ini Kita Menentukan Hamatan penggantinya Nah sebelumnya Saya sudah Menjelaskan tadi Hamatan pengganti Dari Hamatan yang disusun Secara Paralel Seperti ini Nah ini adalah Persamaan matematis Dari Hamatan pengganti Paralel Nah kita tinggal Masukkan R1 R2 R3 nya Ini Nah disini Kita harus Menyamakan Penyebutnya Nah kita Jadikan Penyebutnya Semuanya ini Menjadi 60 Namakan 20 ini Harus kita Kalikan 3 Pemiliangnya Juga harus Kali 3 Kemudian 10 ini Kita Kalikan 6 Pemiliangnya Juga Kali 6 Kemudian 30 ini Kita Kali 2 Pemiliangnya Juga Kita Kalikan 2 Sehingga Kita Jumlahkan Pemilangnya 3 Ditambah 6 Ditambah 2 Ketemu 11 Penyebutnya 60 1 Per RP Sama Dengan 11 Per 60 Nah kita Balik saja Di ruas Kiri Kita Balik Di ruas Kanan Kita Balik Kita Dapatkan RP Per 1 Rp Sama Dengan 60 Per 11 Maka Diperoleh 5 45 Ohm Jadi Hamatan Pengantinya 5 45 Ohm Berikutnya Pertanyaan Yang bagian B Kita Menentukan Arus Listrik Total Yang Mengalir Nah kita Tetap Menggunakan Hukum Ohm I Sama Dengan P Per RP P Ini Adalah Degangan Total Nah kita Tinggal Masukkan Degangan Total 6 Pol RP Nya Hamatan Mengganti Paralel Kita Sudah Hitung Tadi 5 45 Ohm Kita Tinggal Institusi Sehingga Diperoleh Hasil Arus Total 1 1 1 Ampere Jadi Arus Yang Mengalir Disini Adalah 1 1 Ampere Berikutnya Yang bagian C Kita Menentukan Arus Setri pada Masing-masing Hamatan S1 R2 Dan R3 Yaitu I1 I2 Dan I3 Kita Kita Juga Menggunakan Rumus Hukum Om Untuk Menghitung Masing-masing Arus Yang Mengalir Pada Hamatan Masing-masing Hamatan R1 R2 Dan R3 Yang pertama Ini Hukum Om 1 Sama Dengan Tegangan 1 Per Hamatan 1 Nah Untuk Tegangan Total Ini Sama Besarnya Pada Tiap-tiap Cabang Ini Sesuai Dengan Prinsip Dari Hamatan Yang Disusun Cara Paralel Nah Kita Tinggal Masukkan Tegangannya 6 Pol Kemudian Hamatan Yang Pertama Adalah 20 Ohm Sehingga Kita Dapatkan 0,3 Ampere Dengan Cara Yang Sama Kita Dapatkan Arus Yang Kedua Atau Arus Yang Mengalir Pada R2 Ini Ini Tegangannya Tetap Sama 6 Pol R2 Nya Adalah 10 Sehingga Diperoleh 0,6 Ampere Sedangkan Pada Arus Yang Ketiga Dengan Cara Yang Sama Kita Akan Dapatkan 0,2 Ampere Jadi Arus Yang Mengalir Pada Hamatan Yang Ketiga Ini Adalah 0,2 Ampere Nah Jika Jika Menjumlahkan Ketiga Arus Ini I1 I2 Dan I3 Maka Akan Meroleh Arus Total Yaitu 1,1 Ampere Ini Sesuai Dengan Prinsip Dari Rangkaian Hamatan Paralel Berikutnya Pertanyaannya Bagian D Berapa Tegangan Listrik Pada Masing-masing Hamatan R1 R2 Dan R3 Nah Tadi Juga Saya Menjelaskan Tegangannya Sama Nah Ini Kita Gunakan Prinsip Yang Nomor 2 Bahwa Tegangan Yang Mengalir Pada Masing-masing Cabang Itu Sama Dengan Tegangan Total Sehingga Saya Menuliskan P1 Sama Dengan P2 Sama Dengan P3 Sama Dengan Tegangan Total Yaitu 6 Pol Jadi Disini 6 Pol Disini 6 Disini Juga 6 Pol Puji Kemampuan Kepada Adik-adik Berupa Contoh Soal Yang Hampir Sama Cuma Berbedanya Adalah Besarnya Hamatan Dan Juga Tegangannya Nah Jadi Kalau Adik-adik Sudah Menemukan Jawabannya Silahkan Kalian Komentar Sehingga Nanti Saya Akan Tanggapi Jawaban Kalian Satu Per Satu Baik Adik-adik Demikian Materi Yang Bisa Saya Jelaskan Semoga Bermanfaat Tetap Semangat Untuk Belajar Dari Rumah Sampai Jumpa Di Perluan Berikutnya Terima 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 kasih.